Bagaimana cara melakukan setup untuk floating license ANSYS di server dan juga klien Sebelum saya akan menjelaskan bagaimana caranya, saya akan menjelaskan arsitektur dari floating license ANSYS terlebih dahulu Jadi ini adalah arsitekturnya dimana license file itu hanya perlu, license file itu hanya ada di servernya saja Jadi server ini memiliki hostname, hostid tertentu yang nanti akan digunakan untuk melakukan generate license file Setelah license file ini didapatkan, license file akan dimasukkan ke ANSYS license manager Jadi di server ini kita hanya perlu melakukan instalasi license manager Apabila kita ingin melakukan preprocessing dari analisis-analisis di server itu juga bisa Kita nanti tinggal install masing-masing aplikasi atau masing-masing software dari ANSYSnya yang diperlukan Tapi kalau server hanya ingin digunakan sebagai server untuk menggunakan license saja Berarti yang perlu di install hanya ANSYS license managernya saja di sini Oke, nanti cara instalasinya akan saya beritahukan bagaimana caranya Dan jadi dalam satu server ini apabila terdapat beberapa klien yang terhubung di dalam jaringan yang sama terhadap server Itu bisa mengakses license pada server Sehingga license-nya itu akan menarik dari server Contohnya di sini misalnya ada minimal 3 ya, misalnya 3 Kalau satu klien saja tidak apa-apa, 2 atau seterusnya biasa sampai 20 pun bisa juga atau lebih Jadi tergantung seberapa banyak klien atau visi yang terhubung ke network yang sama Oke, contohnya di sini klien nomor satu itu ingin melakukan instalasi Di dalamnya ada mechanical, fluent, LSD, misalnya ditambah lagi electronics dan lain-lain Itu bisa tinggal di install saja untuk masing-masing software Oke, jadi di klien ini semuanya systemnya seperti itu Jadi klien itu perlu melakukan instalasi software yang diinginkan di PC tersebut atau di klien tersebut Oke, contohnya misalnya di klien yang nomor dua di sini dia hanya ingin melakukan instalasi untuk fluent saja, untuk CFD saja Maka hanya perlu melakukan instalasi yang asis fluent Apabila sudah melakukan instalasi, nanti ada suatu settingan di klien licensing-nya Itu kita akan mengambil hostname atau IP address dari server Oke, jadi di klien ini tidak perlu memasukkan license file Karena license file tadi di-generate berdasarkan dari hostname dan hostid dari server Dan license file itu hanya di instalasi di server Klien akan mengambil informasi dari server itu dari IP address ataupun hostnamenya Seringkali terhubungnya itu menggunakan IP address Jadi nanti akan saya coba jelaskan juga bagaimana caranya apabila IP address dari server itu berubah Apa yang harus dilakukan dari sisi klien Oke, ini adalah server yang akan saya lakukan instalasi dan saya letakkan license filenya di server ini Oke, jadi ini akan bertindak sebagai server Jadi apa saja yang harus saya lakukan Yang pertama adalah kita harus melakukan instalasi ansis license manager Untuk installer dari ansis license manager Untuk mendapatkan installernya dapat menghubungi tim Aca Pacific Untuk mendapatkan license asli dari ansis Oke, jadi disini saya ada dua file Yang pertama adalah license filenya Sudah saya generate sebelumnya Dan disini ada installer dari ansis license manager Oke, jadi karena di server ini sekarang saya ingin melakukan instalasi ansis license managernya saja Jadi saya tidak ingin melakukan repostnya di dalam server ini Jadi saya hanya perlu melakukan instalasi ansis license managernya saja Jadi ini saya bisa langsung ekstrak all saja dulu Oke, saya ekstrak Oke, ini saya sudah berhasil melakukan ekstrak installer ansis license managernya Disini sudah berhasil Lalu saya perlu double click untuk setupnya Disini pastikan kalau Anda dapat melakukan run as administrator Oke, ini di runs saja Oke, ini sudah terbuka ansis installer untuk ansis license managernya Ini bisa kita lihat saja langsung install ansis license managernya Oke, jadi karena saya sudah melakukan instalasi license managernya Dari sebelumnya, jadi akan muncul warning seperti ini Tapi kalau misalnya belum pernah melakukan instalasi Tidak akan muncul warning ini Ini saya, ini pengeringatan saja Kalau instalasi ini akan men-stop ansis license managernya yang sedang runningnya Ini kalau sudah saya oke saja Jadi ini agree Klik next Ini pilih installation directory-nya Saya pilih yang default saja Ini saya pilih next Nah, ini yang perlu di-install hanya masih license managernya saja Ini saya next lagi Next lagi Lalu kita tunggu instalasinya sampai selesai Oke, ini proses instalasinya sudah berhasil License configuration yang complete Dan juga installation ini sudah selesai Dan bisa kita close Kita next Ini ada sedikit error mungkin kalau mau di-check boleh Kalau nggak boleh mau di-uncheck saja Oke Oke, ini saya exit Saya exit Oke, setelah itu Setelah berhasil melakukan instalasi Di sini nanti akan ada ansis license manager Ada folder ansis license manager Kita buka saja ansis license manager center-nya Dia akan membuka suatu browser Dan jadi ansis license manager-nya itu di dalam suatu browser Browsernya sesuai yang default yang anda pilih Saat ansis license manager-nya sudah terinstall dan sedang dibuka Nah, di sini license manager-nya masih stop Terus kita cek terlebih dahulu ReeflexNet license Nah, di sini belum ada license filenya Apabila anda belum memiliki license file Anda bisa ke get system host ID information Lalu di sini akan didapetkan hostname Platform yaitu menggunakan Windows atau Linux Dan juga yang berapa bit Kita contohi di sini adalah Windows yang 64 bit Dan ada dua tipe host ID yang bisa digunakannya Itu adalah di serial number atau make address Ini boleh dipilih saja salah satu Misalnya saya pilih yang di serial number Saya klik save to file Oke, lalu di sini akan ada file yang tergenerate Dan anda bisa mengirimkan file ini ke team Dari Aceh Pacific Lalu nanti team Aceh Pacific akan melakukan Generate, akan melakukan generasi dari license-nya Akan membuat license-nya Lalu setelah diberikan license-nya Dan sudah mendapatkan license filenya Di sini bisa klik add license file Lalu kita browse Di sini kita pilih license-nya Di sini saya sudah punya license-nya Saya langsung dibuka saja Oke, lalu di sini akan ada Instal license file Oke, di sini sudah ada informasi bahwa License file tersebut sudah terinstall sukses Secara sukses Dan sudah terstart Bisa dilihat di sini Oke, ini sekarang sudah license manager-nya sudah running Kalau seperti ini Artinya sudah dapat License-nya sudah dapat digunakan Dan sudah bisa didistribusikan ke klien-klien Ataupun bisa langsung digunakan di server itu sendiri Tapi di contoh kali ini Saya tidak akan melakukan instalasi software asis-nya di dalam server Nanti saya akan melakukan instalasi di klien-nya Untuk license-nya bisa dilihat di sini Vue FlashNet license yang tidak kita upload Dan juga kita bisa melihat Vue Current License Usage Jadi license apa saja yang terdapat di instalasinya Dan apa yang sedang digunakan Seperti itu Berapa jumlahnya Berapa yang bisa banyak kita gunakan Dan mana saja yang sedang digunakan Dan oleh user siapa Oke, contohnya di sini Ada untuk Geometry Interface Di sini ada 20 license yang tersedia Nah, ini nanti kalau misalnya ada yang sedang menggunakan Di sini akan ada bar-nya Dan ada angka berapa yang sedang menggunakan Dan siapa usernya yang sedang menggunakan Oke, sekarang saya di sini mau melakukan setting Floating License di klien-nya Nah, ini saya sudah melakukan instalasi Yaitu yang asis versi terbaru Adalah asis 2023 R2 Oke, di sini saya melakukan instalasi Untuk yang mechanical atau cloud structure Dan juga CFD Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan Di sini itu adalah kita membuka Ansis Licensing Setting 2023 R2 Untuk menghubungkan antara klien dan juga server Ini jangan lupa kita perlu untuk klik kanan Untuk run as administrator Jadi, kita harus memiliki Akses sebagai administrator Ini boleh di klik saja Oke, di sini karena saya sudah mempunyai license terlebih dahulu Dan sudah terhubung Jadi, di sini sudah muncul Tapi, normalnya nanti kalau misalnya Baru pertama kali akan Tidak ada isinya ya Seperti ini Nah, ini bisa kita tambahkan saja Kita masukkan port-nya secara default Itu adalah 1055 Dan kita masukkan server-nya di sini Nah, server-nya ini bisa kita masukkan Post name Ataupun IP address dari server Nah, sebelum kita melakukan setting Di sini kita perlu memastikan Konektivitas antara server dan juga klien itu bisa Alias kita bisa nge-ping satu sama lain Oke, caranya di sini kita bisa menggunakan comment prompt Jadi, kita di sini tes terlebih dahulu Apakah konektivitasnya antara server dan klien itu sudah oke Jadi, kita di sini nge-ping terlebih dahulu Menggunakan host name-nya namanya ya Saya coba di sini dulu Itu server saya itu namanya adalah ACAANS Jadi, di sini saya coba untuk nge-ping ACAANS Oke, kalau misalnya berhasil Nah, seperti ini adalah berhasil Dan di sini ditunjukkan IP address dari ACAANS juga Oke, ini semuanya sudah send semua dan receive Artinya sudah bisa Jadi, kita bisa langsung masukkan saja ACAANS dan kita tes Oke, ini checklist Artinya itu sudah berhasil Oke, kalau misalnya ini tidak berhasil atau silang Ini bisa kita ganti servernya itu Namanya menjadi IP address-nya Jadi, di sini saya mau coba koneksikan juga Menggunakan IP address-nya Ini bisa kita copy Oke, lalu kita coba tes lagi koneksinya Oke, ini berhasil juga Tapi, kalau misalnya IP address itu kan bisa berubah-berubah Jadi, lebih aman kalau misalnya memang bisa menggunakan host name Kita koneksikannya menggunakan host name-nya ya Di sini ACAANS Oke, kalau gitu saya ganti lagi ke ACAANS Lalu kita tes apakah license-nya ini benar sudah berhasil atau tidak Oke, jangan lupa di save Lalu kita bisa ngetes license-nya itu di features in use Kita bisa melihat license apa saja yang dimiliki Nah, di sini sudah benar terkoneksi ke port 1055 Dan host name ACAANS Oke, di bawah sini adalah License-license yang dipunya Jumlahnya berapa dan yang tidak sedang digunakan itu berapa Oke, di sini contohnya ada 20 dan 0 ya Yang sedang digunakan karena memang tidak ada yang sedang menggunakan license di server ini Oke, sekarang kita coba buka ke workbench-nya terlebih dahulu Untuk kita coba tes untuk penggunaan ANSYS Mechanical Terima kasih telah menonton! Oke, ini sudah terbuka ANSYS Workbench-nya ini kita bisa pilih 0 saja Lalu kita OK Dan di sini kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada analisis sistem Dan di dalam analisis sistem ini berisikan hal-hal yang berbeda untuk satu sama lain Analisis sistem ini berisikan software-software yang sudah kita install Dan juga kita punya license-nya Jadi di sini saya sudah melakukan instalasi untuk yang kelompok struktur dan juga kelompok CFD Maka karena saya memiliki semua license dari CFD dan struktur Maka di sini akan muncul semua analisis sistem untuk yang CFD dan juga struktur Apabila saya menginstall CFD dan Mechanical Tapi saya tidak memiliki license-license dari yang strukturnya Berarti di sini nanti tidak akan muncul seperti yang LS Dynam, Modal, Static Structural dan lainnya Seperti itu Oke, sekarang kita coba dulu untuk yang Static Structural Kita drag and drop di sini Dan kita akan coba untuk membuka geometrinya Kita akan coba tes apakah license-nya benar sudah bekerja di client-nya di sini Di komputer yang saya Kita double-click saja yang di geometri Oke, ini sudah terbuka untuk space claim-nya Saya coba asal saja Gambar Saya coba gambar kotak Asal Lalu saya akan coba tes Apakah license-nya saya gunakan ini benar Benar menggunakan yang license server dari ACA ANS tadi ya Oke, di sini saya bisa balik lagi ke ANSYS licensing setting-nya Lalu saya klik lagi nanti ke Features in Use Oke Di Features in Use ini nanti akan muncul satu license yang akan saya gunakan untuk geometri Nah, di sini ada yang namanya disco level 1 Ini adalah untuk geometri Itu saya gunakan satu license Dan ini adalah nama saya dan juga hostname dari laptop yang saya gunakan Seperti itu Nah, ini digunakan pada jam yang saat saya buka Seperti itu Oke, ini boleh kita langsung close saja Lalu kita coba buka untuk yang ANSYS mechanical-nya Apakah berhasil untuk mengambil license-nya juga atau tidak Oke, ini tampilan dari ANSYS mechanical-nya Setelah kita buka Lalu di sini geometri yang tadi sudah kita buat Lalu saya di sini lakukan solving-nya Sebenarnya saya mau lakukan machine Di sini dan solving-nya pasti gagal Karena kita belum mendefinisikan apa-apa di sini Oke, nah lalu kita sekarang coba cek lagi License-nya apakah menarik dari yang server tadi Dan license apa yang kita gunakan Oke, di sini bisa kita lihat lagi ACA ANS Lalu di sini license-license-nya Dan kalau kita lihat lagi tadi ke atas Untuk discovery level 1-nya Disco level 1-nya tadi Itu sudah kita lepas license-nya Di sini 0 total license in use ya Oke, 0 Lalu kita cek lagi ke bawah apa license yang kita gunakan Nah, di sini yang kita gunakan itu adalah license ANSYS Dengan total 1 yang saya gunakan Dan ini adalah detail-nya Jadi adalah cara kita melakukan Vue license usage di client Tapi bagaimana cara melakukan Vue license usage di server Ini kita tinggal buka saja Vue current license usage Lalu di sini kita akan melihat nanti detail-nya Seperti yang tadi ya Tapi dalam bentuk Bisa dalam bentuk bar atau bisa dalam bentuk tabel Nah, di sini adalah user yang digunakan Yang menggunakan Lalu di sini adalah license yang sedang digunakan Tadi adalah ANSYS mechanical enterprise Dengan kode ANSYS Lalu di atas kita juga bisa melihat Lebih detail Show tabular data Lalu di sini kita bisa mendapatkan Nama user, nama hosting, dan juga waktunya Jadi dari sisi server pun bisa mengetahui Penggunaan dari license yang ada pada Masing-masing client Seperti itu Bagaimana cara untuk menambahkan Atau mengganti server Nah, di sini kalau misalnya mau menambahkan Kita tinggal plus saja Kita tambahkan port-nya Kalau belum diganti 1055 Lalu kita tambahkan server yang kedua Atau yang ketiga Atau yang ketempat Dan selanjutnya Oke, kalau sudah jangan lupa di save Lalu bagaimana kalau misalnya Server yang kita gunakan itu tadi Menggunakan IP address Dan IP address-nya berubah Lalu kita hanya perlu mengganti IP address-nya di server yang tadi kita definisikan Oke, jadi kita tinggal ganti saja Di sini karena kita menggunakan host name Itu aman Tapi kalau tidak bisa Kalau misalnya menggunakan IP address Kita tinggal masukkan saja IP address yang baru Lalu jangan lupa kita tes lagi Dan kita save Jadi caranya seperti yang di awal Tadi saya jelaskan Jadi tinggal kita ganti saja Servernya Seperti itu Oke, dan jangan lupa Itu cara menggantinya Di ansis licensing setting 2023 R2 Atau versi-versi lainnya yang Anda miliki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!